Saudara menjelang pemilu tahun 2024, penyeluh keluarga berencana diminta netral dan fokus melayani masyarakat. Selama masa kampanye, para penyeluh KB P3K juga diimbau tidak terjebak penggudakan salam BKKBN yang menyerupai simbol peserta pemilu. Tidak hanya aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga diminta netral menjelang pemilu tahun 2024. Imbauan ini termasuk berlaku bagi penyeluh keluarga berencana di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Para penyeluh KB P3K diharapkan tetap fokus bekerja melayani langsung masyarakat. Selama masa kampanye, mereka diingatkan agar tidak terjebak menggunakan salam BKKBN yang menyerupai simbol partai politik maupun peserta pemilu. Kita sudah netral, tadi yang saya sampaikan dalam sambutan itu jangan hari lagi salam-salam itu. Karena salam-salam BKKBN itu sangat banyak, yang sangat persentuhan dengan simbol-simbol dari partai-partai politik itu. Itu yang kita hindari. Kalau saya bilang, ya jalan-jalan sampai sejumlah dengan hal-hal yang membuat merugikan kalian dan akhirnya merugikan pegawai itu sendiri. Karena kita tahu sendiri, karena tahun 2024 datang dilakukan pemilu dan itu waktunya panjang tetap berlaku netral. Karena itu sudah ada surat dari edaran dari Kepala BKKBN Usad. Seluruh pegawai BKKBN yang berada di provinsi maupun di kompat yang bertang itu beresikap netral. Penyeluh keluarga berencana dipersilakan menyosialisasikan tahapan pemilu, tetapi tidak boleh lupa tugas pokok dan fungsi saat bekerja. Maka dari itu, seluruh PKB P3K diharapkan dapat bersikap bijak agar tidak merugikan diri sendiri. Terima kasih.